Umumnya kita ini rata-rata membapak buku itu anwar, asar asen, baca buku itu asar asen. Jadi orang yang senang baca buku itu, ya memang betul-betul orang yang dapat dijaya. Kebanyakan kita ini istilah yang itu, yang ngaji melakukan kuping, gak melakukan moto. Ya memang melakukan kuping itu paling enak, mengurumok notoknya, hampir merem-merem didik, hampir kesihirat. Kalau membaca kan membutuhkan, apasanya itu pemikiran, pemahaman kan, ya kok. Tapi orang itu kalau sudah apa namanya itu, senang membantu, waduh, saya dulu kan teringat dengan gudur. Haku saya dulu di Pondok, gudur itu kan guru, ya guru saya waktu itu ya. Waktu itu saya masih di Madrasa Sanawiyah, ya. Itu gudur mengajar, tapi mengajarnya gudur itu tidak mengajar apa, tidak mengajar agama. Mengajar kan yang wawasan-wawasan, wawasan, wawasan kebangsaan, begitu. Nah waktu itu gudur kan belum berkeluarga. Pondok yang saya belajar itu kan, itu mbahnya gudur. Pondoknya G.H.J. Bisri Samsuri. Nah waktu itu kan gudur diberi tempat sendiri gitu. Pada ruangan kira-kira, kalau tidak salah panjangnya 5 meter, lebarnya 5 meter gitu ya. Kisinya cuma buku tok, bukus pokoknya. Nah sehari-hari itu gudur mulai pagi sampai siang. Sholat dur, makan. Ya di situ di buku ya. Nah anak-anak yang di pondok waktu itu senang. Ya sebab justru itu kalau sudah membaca satu buku gitu ya. Ini satu ini dibuatnya sama. Tahu nggak ngerti balai nyuman. Loh gitu kan. Ini jadi kalau sudah selesai membaca satu buku, dia sudah ngerti. Buku ini diletakkan di ruangan sebelah. Nah ini buku yang sudah dibaca. Kalau buku yang sudah dibaca ini, ini diambil siapa saja boleh. Ini berarti sudah nggak dibaca lagi. Baca lagi. Setelah itu sudah selesai dibaca, diambil oleh anak-anak pondok itu. Jadi apa namanya itu? Ya saya sendiri nggak bisa. Sayang baca buku satu itu saja ya. Itu lima hari itu kadang-kadang nggak toto. Mandek-mandek. Soalnya apa? Mungkin itu kan pemahaman. Gudur itu sehari dua hari satu buku sudah. Dekek. Dekek. Cepuk ya. Diambil sudah. Memang dibolehkan oleh Gudsdur. Jadi bukunya itu kan tambah terus tapi setelah dibaca dulu. Itu. Gudsdur. Tidak senang melaku coping tapi senang melaku melibat. Dan bukunya itu macam-macam ya. Buku yang dari Timur Tengah itu sendiri ada. Buku-buku yang dari Barat. Bukunya bahasa Arab, bahasa Inggris. Tapi ya dia itu kan bisa. Bahasa Arab bisa. Bahasa Inggris bisa kan ngerti semua. Tapi ya yang begini ini juga. Apa namanya? Ya Gudsdur. Bagaimana kita bisa meniru ya. Karena itu kemarin saya membaca di koran Duta ya. Kan makamnya Gudsdur itu ambles ya. Warna kehujanan tiga hari itu menerus. Itu ambles wah. Ini wartawan ya kan ya. Mungkin wartawannya menyaksikan sampai di sana. Kuburan Gudsdur itu ambles. Sampai kelihatan apa. Ini kafan, kain kafan. Kain kafannya itu masih putih wah. Oh ya. Jadi masih putih belum dimakan rayak. Wah ini termasuk salah satu bentuk keistimewaan wah ya. Wah ya. Ini tiga hari yang lalu itu dimuat juga. Jadi sekarang dimakannya Gudsdur itu tambah rame. Ya. Tapi ya sudah ditutup kembali. Tapi semua banyak orang yang mengaktikan bahwa Kain kafannya itu masih utuh dan masih putih belum dimakan. Padahal ini sudah satu tahun lah. Habitulia. Alhamdulillah. Alhamdulillah.